Halo guys, selamat datang bersama saya di channel Willy Mekun hari ini saya akan memasukkan anime lagi, jadi untuk saya di musik yang 2004 adalah aneh memori jadi itu varian yang masih meninggalkan sebuah trauma bagi kina hasil jadi memang dia ini takut banget gitu kan kalau saya tidak tahu ya itu orang siapa gitu kan apakah dulu mantannya atau mungkin dulu orang yang pernah bekerja sama dengan dinaseya jadi dia ini takut banget dengan orang itu gitu kan dan itu yang selalu dibayangin sama dia gitu kan makanya disini kan akhirnya dia mencoba untuk realistis gitu kan jadi artinya kalau dia seorang penyihir otomatis ya itu akan membuat Oscar ini akan jadi bisa kita ikut kena masalah lah gitu kan karena dinaseya ini adalah seorang penyihir gitu kan jadi makanya dia tidak mau sampai itu akan membuat Oscar ini menderita gitu tapi Oscar ini tidak menyerah begitu saja jadi intinya dia akan tetap bertahan tetap berusaha agar selain dirinya sembuh tapi dia juga bisa mendapatkan isi seperti Indonesia gitu makanya kita lihat apa yang terjadi di Oscar ini kita mau ngembang lagi langsung ke episode baru dari Ane Memory let's go oke ngembang lagi langsung ke episode baru dari Ane Memory oh ini orang yang pernah pernah matinasnya nih iya dia nih kurang lebih mirip nih lanak namanya oke namanya lanak men kenapa baru sekarang maksudnya dateng gitu apa gimana maksudnya dateng orangnya dateng gitu apa gimana apa di arus sana gitu kan gua yakin itu ramalan dia gitu kan atau dinaseya yang mau ramal kalo bakal terjadi seperti itu makanya kan akhirnya dia melihat kejadian seperti itu kan okay tanya nanti gua juga gak tau ya kan di opening aja begitu kan kemarin pun bener-bener tegas juga gitu kan kalau emang orangnya sama enak-enak sel lagu ya enak banget aduh tulisannya kecil banget sih nggak keliatan hitung lagi jadi bentuk diri dari cinta dan kebencian kegilaan lama batas enggak tunggu menjadi duri maksud maksud oh oh Udah dong Oke Enggak usuh ngilang Jadi kutukan Ditimpal kutukan Tadi gue gak salah liat kan Kalau kutukannya berhasil dipatahin Kita disilakan Silakan Nanti ya Iya Benar Ada orang lain Oke Eh what Gak respon Gak respon Eh what Gak ngerti gue Dingu gue Wah kacau sih Gak 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 Ini gak bisa ini Emang gue harus Gue udah sadar sih Gak S Delaware Gak M Ups Gak 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 Uh Gak rambut itu lucu banget dibikin ngembang ya makanya nah aja gue bingung men itu cuma gak mau nikah aja itu aja sebenarnya iya kan nanak kolakan sih nah penyihir maga oh berantem 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 oh berantem sekarang gak ngelawan men ya takut lah gila lo oh oh selamat menikmati 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 menikmati si Tinas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati dapet emosinya dapet 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 gue dapet emosinya tapi kayak ini tuh kayak enggak pas gitu loh harusnya tuh begini harusnya begini harusnya begini gitu kayak enggak pas banget gitu loh jadi kayak bener-bener dikejar satu momen agar nanti mereka tuh menciptakan satu satu momen juga gitu kan yang mereka tunggu gitu loh nah ini gue nggak ngerti gitu kenapa kenapa akhirnya Eng itu selalu begini gitu loh itu aja sih jadi ya ini masih gua sakuit tidak bagus untuk episode ini bahkan beberapa episode ini juga enggak bagus itu yang pertama ini penyakit Eng itu begini gitu terus yang kedua soal eh adaptasinya mereka ini atau iya gue bisa balik lagi men gua 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 mengerti cerita itu bagus banget cerita itu bagus-bagus banget jadi gua gua setidaknya mengerti gitu kan Oh apa cerita ini tuh maksudnya begini tentang begini tentang begini gue ngerti gitu gue nyambung dengan apa yang disampaikan sama pihak apa namanya pihak Anet memory gitu kan gue nyambung tapi cara eksekusi ini enggak enggak pas gitu kalau nih kalau kalau gue jadi apa ya gini deh gini deh kalau gue jadi orang engin nih ya nih kalau gue kasih tau ya kalau lo ingin dapetin sebuah momen emosional atau dapetin hubungan yang bagus gitu kan atau bisa mendalaman karakter yang bagus harusnya begini episode ini bener-bener dikhususin kalau eh kalian bikinlah momen dimana tinasi sama oscar tuh deket ikan dibikin hubungan sedekat mungkin seemosional mungkin gitu kan dan nanti di akhir baru dibikin tadi gitu loh dibikin dimana si siapa si kuskul dateng gitu kan dan berpisah dengan tinasiya itu baru masuk gitu jadi pokoknya apapun deh momen romantis mungkin pokoknya bener-bener akhirnya dibuat agar kita tuh mengerti kalau oh iya ini plot twist loh gitu loh kalau misalkan ternyata ya tinasiya bakal ninggalin oscar kayak gitu loh jadi bener-bener ditunjukin kalau episode ini tuh udah full momen dimana oscar sama tinasiya tuh jalan bareng lah ngedate kalau bahasa romans gue tuh ngedate lah atau ngapain lah gitu kan jadi membuat akhirnya oscar akan berpikir gitu loh kok tuh bad banget tinasiya baik sama gua gitu kan jadi makanya kan akhirnya ada maksud kalau kita tinasiya bakal ninggalin gua gitu kan tapi yang terjadi nih bener-bener ngebut jadi kayak bener-bener kayak ngejar sesuatu yang akan dibuat se-hype mungkin gitu loh jadi kayak ada yang dikejar gitu loh jadi kayak bener-bener ngebut banget pacingnya bener-bener ngebut banget gitu loh jadi kayak bener-bener ada yang yang mau dikejar entah gua enggak tahu apa yang mau dikejar mungkin momen epic tinasiya versus oscar kali ini gua juga enggak tahu gitu kan tapi yang jelas ini enggak pas gitu momennya itu enggak pas banget loh jadi seharusnya itu gue balik lagi kalau mau dibikin serapih mungkin itu dibuatlah momen dimana tadi gua bilang sedeket mungkin nama oscar sama tinasiya dibuatlah cover di pulau pun yang bagus gitu kan baru akhirnya nanti ada cliffhanger kalau si tinasiya ternyata lebih memilih lanak kayak gitu loh itu kan bagus menurut gua gitu kan dapet feelnya gitu kan daripada yang tadi gitu kan dimana tiba-tiba ngukis gitu kan terus habis itu eh tiba-tiba sih siapa namanya eh ya sempet ada perbincangan barang eh perbincangan yang gak penting itu gitu kan yang anaknya anak kerajaan apalah gitu itu dengan oscar terus habis itu oscar ditemukan di satu tempat gitu kan kayak dibikin wadah gitu kan kayak nih loh nih oscar nih nih lihat ini nih gua udah kenal malanak nih ya kan lu harus liatin nih kalau gua bakal ninggalin lo kayak gitu jadi kayak jadi itu cuman kayak tinasi tuh kayak bener-bener pamer gitu kan kalau dia bakal ngasih tau kalau gua bakal pergi kayak gitu jadi kesana tuh nggak 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 bagus gitu jadi kesana tuh kayak bener-bener dikeput dikejar ah jelek banget lah pokoknya bingungnya tuh lebih kejelek sebenarnya sih bukan bingung karena bagus bingungnya tuh bingung karena jelek ya gue kecewa sih jujur sih gue kecewa banget dengan hape negatifnya tapi kalau masalah tinasnya akhirnya gua ngerti gua ngerti banget jadi intinya tinasnya itu kenapa sih akhirnya eh balik ke lanak bukan karena dia sayang sama lanak gitu pengen bahas dendam gitu pengen banget revenge gitu kan dapet momen kesempatan kalau gua bisa bunuh lanak dengan lebih dekat gitu jadi manggih kan akhirnya gua yakin banget pasti ada ada tikam menikam nanti di antara tinasnya dengan lanak gua yakin banget sih tapi caranya itu nanti bakal gimana ya gua nggak tahu tapi yang jelas gua udah punya punya feeling punya prediksi nanti bakal kesana dibanding gua dengan polosnya bilang wah ini NTR nih nih si lanak bakal jadi nama tinasya nih terus itu oscar bakal nyelamati terus akhirnya nanti mereka berantem udah gua yakin banget kalau tinasya bakal nikam nikam dari belakang gitu kan untuk membunuh lanak tapi nanti ketika si tinasya ngamuk baru oscar bakal nyamatin tinasya gitu jadi jadi lebih masuk akal kalau oscar bakal nyamatin tinasya ketika tinasya lagi ngamuk jadi dia tuh pengen banget ngabisin kuskul itu di satu di satu di satu waktu gitu yakin gua gitu jadi yang nanti yang bakal ngebunuh lanak itu ya tinasya bukan oscar gitu gua yakin banget sih arahnya sih kesana sih tapi kalau misalkan ternyata gua salah ya gua nggak tahu karena kan gua nggak baca LLNnya gua juga nggak baca mangannya jadi gua cuma punya prediksi seperti itu jadi kelihatannya sih bakal seperti ini ya gitu ceritanya tapi jujur gua kecewa gua kecewa gua kecewa gua ngeliat ini seperti dipaksain aja sih padahal ceritanya tuh bagus loh gua nyambung banget dengan ceritanya nih wah nih nih pasti apa eh bakal begini nih bakal begini nih jadi kayak gua gua ngerti gitu loh bagaimana kekhawatiran manusia terhadap penyihir begitu sebaliknya gitu gua ngerti gua ngerti tapi karena dibuat seperti ini jadi kayak beng berantakan ya ini tuh selalu begitu jadi yaudah gua gua nggak mungkin mungkin apa yang dikatakan autore sendiri juga ya gua akhirnya mengerti gitu kenapa autore mengeluh soal bagaimana pihak studio tuh mengacak-acak ceritanya gitu ya itu karena terbukti omongan autore gitu kan kalau Engi itu bermasalah gitu kan yaudah itu yang terjadi gitu cuman romes doang sih yang bener-bener bisa diandalkan sama Engi sisanya kacau-kacau hobo seka kacau ya kan terus juga sih apa si siapa namanya kasih atuh satu lagi gua apa namanya eh eh tanmosi juga kacau gitu makanya nih gua gini gini-gini gua kasih kesempatan sampai tinasnya ketemu sekarang setelah itu gua nggak tahu gua bakal lanjutin sama enggak tapi ini gua kasih kesempatan nanti tinasnya ketemu sekarang bagaimana nanti apakah nanti bakal epic atau bakal biasa aja kalau biasa aja sorry banget gua pasti bakal drop langsung bakal drop tapi kalau misalkan dibuat sebagus mungkin bener-bener se-emotional mungkin oke gua bakal gua kasih chance untuk lanjut kedepannya gitu karena ini kacau sih jadi kayak gua gua nggak dapet feelnya gua cuman kebingung aja kok bisa begini gitu jadi kayak gua nggak dapet feelnya gua kayak nggak nggak ngerasa marah gitu loh ternih hasil nggak jadi kayak ya ini murni Engi sih salah Engi sih menurut gua jadi gua nggak dapet feelnya sama-sama ya atau jadi gua ya bahasa saya selamat menikmati kiraan ini spring apa lagi yang kalian ingin nonton sebuah bahasa dan aku suka kalau nggak suka tinggal disik aja dan jangan lupa nginfixnya agar lalu tentu dari juga dan sampai apa lagi di channel ini bisa kita dan bye hai 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 hai